Kejadiannya sudah kurang lebih 13 bulan yang lalu sampai hari ini, jadi sudah dari tahun lalu. Dan ini sekarang saya sedang di rumah yang bersangkutan, di rumah korban, untuk bisa mendengar secara langsung dari pihak suami dan orang tuanya terkait dengan kejadian yang memang dialami sebelumnya. Jadi sampai hari ini memang warga ini tidak bisa apa-ngapain dan setengah badannya lumpuh ya Pak? Lumpuh. Setengah badannya lumpuh. Dan diduga ada kegiatan atau kejadian malpraktik dari salah satu dokter di rumah sakit Gua Hati Ciputang. Ada dugaan, ini tidak menunggu tapi dugaan. Cerita singkatnya gini, tahun lalu pada saat ini ramai, sudah pernah melaporkan ke Pemkot dan keringkas, tapi tidak ada follow up-nya dari Pemkot dan keringkas. Nah kebetulan saya lagi di rumah yang bersangkutan, ingin mencoba memfasilitasi untuk bisa pihak dinas kesehatan malam Bukadis atau dokter Imbar untuk bisa mendapatkan informasi langsung dari pihak keluarga supaya nanti dinas kesehatan bisa menindaklanjuti apa yang harus dilakukan. Kira-kira dari nomoran singkat ini, mungkin hari Senin Bukadis atau dokter Imbar atau pimpinan dari dinas kesehatan bisa bertemu dengan keluarga? Nanti kita minta alamat lengkapnya aja sama nomor telepon, mungkin yang pasiennya nanti kita ini deh ketemu langsung sama keluarga pasiennya. Ke rumah yang bersangkutan atau pihak warga ke kantor Imbar? Makanya nanti minta telepon aja. Siap, siap. Oke. Ya kalau bisa misalkan... Memungkinkannya gitu Pak ya. Intinya kan biar ketemu gitu lah, tempatnya dimana kan nanti bisa dibicarakan. Kebetulan dan informasi terakhir dari saya, pihak dari Puskesos Bangguapus sama sekali belum pernah melihat ke lokasi kejadian, ke rumah wanita Imbar, gitu. Ya jadi nanti tolong dibantu di fasilitasi karena ini menjadi tanggung jawab saya, ditampil saya di panggulang untuk Ibu dan tim bisa meninap lanjut di hal ini Ibu ya. Oke Pak, bagi ikhonya ya. Ya makasih tolong bantuannya Bukadis ya. Ya, saya, iya, sama-sama itu. Kita alamat sama lainnya Ibu. Iya, bisa diakini. Nah, itu bisa yang tadi Ibu. Kejadiannya sudah kurang lebih 13 bulan yang lalu sampai hari ini. Jadi sudah dari tahun lalu. Dan ini sekarang, ya ini sekarang saya sedang di rumah yang bersantutan, di rumah korban, untuk bisa mendengar secara langsung dari pihak suami dan orang tuanya terkait dengan kejadian yang memang dialami sebelumnya. Jadi sampai hari ini memang warga ini tidak bisa apa-apain dan setengah badannya lumpuh ya Pak? Lumpuh. Setengah badannya lumpuh. Dan diduga ada kegiatan atau kejadian malpraktik dari salah satu dokter di rumah sakit Gua Hati Cipunan. Ada dugaan. Ini tidak menunggu tapi dugaan. Nah, cerita singkatnya gini. Tahun lalu pada saat ini ramai, sudah pernah melaporkan ke Pemkot dan ke Dinkas, tapi tidak ada follow-up-nya dari Pemkot dan Dinkas. Nah, kebetulan saya lagi di rumah yang bersantutan, ingin mencoba memfasilitasi untuk bisa, pihak dinas kesehatan, malam Bukadis atau Kudok Terimbar, untuk bisa mendapatkan informasi langsung dari pihak keluarga, supaya nanti dinas kesehatan bisa menindaklanjuti apa yang harus dilakukan. Kira-kira dari gambaran singkat ini, mungkin hari Senin Bukadis atau Dekikbar atau Pemkinan dari Dinkas bisa bertemu dengan keluarga? Kita minta alamat lengkapnya aja sama nomor telepon, mungkin yang pasiennya nanti kita, ini deh, ketemu langsung sama keluarga pasiennya. Ke rumah yang bersantutan atau pihak warga ke kantor Dinkas? Makanya nanti minta telepon aja. Siap, siap. Oke. Ya, kalau bisa misalkan. Memungkinkannya gitu, Pak. Ya, maksud. Biar, intinya kan biar ketemu, gitu lah. Tempatnya di mana kan nanti bisa dibicarakan. Betulan, dan informasi terakhir dari saya, pihak dari Puskesos Bangguapus sama sekali belum pernah melihat ke lokasi kejadian, ke rumah warga ini. Jadi, nanti tolong dibantu di fasilitasi, karena ini menjadi tanggung jawab saya, ditampil saya di panggulang, untuk Ibu dan tim bisa menindaklanjuti hal ini, Bu ya. Ya, makasih tolong bantuannya, Bu Kadis, ya. Ya, saya, iya. Yuh, Assalamualaikum. Ya, kak, Allah sama tadi. Ya, bisa diakhiri. Ya, ya. Nah, itu bisa yang tadi. Kejadiannya sudah kurang lebih 13 bulan yang lalu, sampai hari ini. Jadi, sudah dari tahun lalu. Dan, ini sekarang, ya, ini sekarang saya sedang di rumah yang bersantutan, di rumah korban, untuk bisa mendengar secara langsung dari pihak suami dan orang tuanya, terkait dengan kejadian yang memang dialami sebelumnya. Jadi, sampai hari ini memang warga ini tidak bisa apa-apain, dan setengah badannya lumpuh, ya, Pak? Lumpuh. Setengah badannya lumpuh. Dan, diduga, ada kegiatan...